Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan beasiswa kepada warga Palestina untuk kuliah di tanah air. Hal ini sebagai bentuk komitmen dan kepedulian pemerintah Indonesia terhadap warga negara Palestina. Sebanyak 22 warga Palestina yang merupakan pelajar ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah. Puluhan calon mahasiswa dan mahasiswi ini mendapatkan beasiswa melalui Kementerian Pertahanan. Mereka akan menginyam pendidikan di Universitas Pertahanan dengan berbagai program studi, diantaranya program studi kedokteran, teknik, farmasi, dan MIPA. Program beasiswa untuk warga Palestina ini merupakan bagian dari komitmen dan kepedulian pemerintah Indonesia terhadap Palestina. Ini akan berlanjut terus selama 4 tahun. Kita akan terima mungkin 4 tahun ke depan kita akan punya 4 kali 22 mahasiswa, berarti 88 mahasiswa akan ada di Indonesia. Dan selanjutnya setiap tahun kita akan luluskan sekitar 22 mahasiswa. Kalau tiba-tiba mungkin ke depan bisa ditambah. Sementara itu Duta Besar Palestina untuk Indonesia mengapresiasi pemerintah Indonesia dengan adanya program beasiswa ini. Sebelum melakukan kegiatan pendidikan di Unhan, puluhan calon mahasiswa dan mahasiswi dari Palestina ini akan melakukan kursus bahasa terlebih dahulu. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, melaporkan.